Nasabah Sarijaya Sekuritas melakukan protes terhadap otoritas Bursa Efek Indonesia. Nasabah Sarijaya menuntut pengembalian dana investasi mereka senilai 214 miliar rupiah. Nasabah melakukan protes karena akibat dibekukannya uang nasabah pada 6 Januari lalu. Dana investasi tidak dapat ditunaikan. Sedangkan untuk uang berupa efek, beberapa saham nasabah sudah dialihkan ke sekuritas lain. Menurut koordinator nasabah PT Sarijaya, Teguh Hartono, para nasabah selanjutnya akan menempuh jalur hukum karena hasil rapat dengan direksi BI tidak memuaskan. Pasalnya BI hanya akan memindahkan 3.000 saham ke sekuritas penerima lain. Ini artinya baru sekitar 300 nasabah yang dipindahkan. Dan pemindahan saham itu masih dikenakan biaya. Untuk satu saham dikenakan biaya 30.000 rupiah. Masalah dana karena tidak ada jaminan sama sekali untuk pengembalian. Jawaban dari BEJA adalah tidak bisa mem-bill out dana yang hilang atau yang diambil oleh Direksi Sarijaya. Jadi undang-undangnya mengatakan begitu.